Hai guys, para pecinta drama Korea, kali ini aku mau bahas untuk episode 15 dari Under the Queen's Umbrella Nah, diawali dari pertemuan Ratu dan juga Tabib Kwon, dimana mereka berdua berdebat Ratu bertanya kenapa dia membunuh anaknya Tabib Kwon kemudian mengatakan ketika dia mengetahui bahwa mendiang Putra Makota memiliki penyakit yang sama seperti saudaranya yaitu Putra Makota Tein Dia ingin mengetahui bagaimana kakaknya bisa meninggal Hal itu pun membuat Ratu sangat marah Ratu memberitahu Raja bahwa Tabib Kwon adalah Ihyon Namun Raja menyangkalnya dan tetap kekeh bahwa Tabib Kwon adalah Tabib Kwon Selanjutnya, para pengawal kerajaan akhirnya menggeledah para pemberontak Di sini akhirnya Tabib Toji pun tertangkap Sedangkan Tabib Kwon berhasil kabur dengan menyamar menjadi seorang pengawal kerajaan Ternyata Ratu sudah mengambil bukti autopsi dari Putra Makota Tein terlebih dahulu sebelum Tabib Kwon mengambilnya Nah, sekarang bukti tersebut ada di tangan Ratu Raja kemudian menemui Tabib Toji yang sekarang di penjara Tabib Toji mengatakan bahwa Raja Liho naik tahta setelah kematian saudaranya yaitu Putra Makota Tein Dan dia harus berusaha keras untuk memenuhi tugasnya sebagai Raja Raja terlihat dilema karena dia tahu dia menjadi Raja karena kejahatan ibunya Ratu kemudian juga memberitahu Ibu Suri bahwa Tabib Kwon adalah Ihyon Dan orang yang tinggal dengan Ratu Yon bukanlah anak kandungnya Cungha pingsan, akhirnya Tabib Istana pun memeriksa kesehatannya bahwa Cungha memiliki jantung lemah Namun setelah diperiksa kembali dia mengatakan bahwa Cungha hamil Mendengar hal tersebut Ratu dan juga Songnam terlihat senang Akhirnya Cungha pun sadar dan dia bangun Kemudian dia diberitahu oleh Dayangnya bahwa ada seseorang yang hamil Cungha pun kaget dan dia pun bertanya siapakah yang hamil Dayang Istana tersebut kemudian mengatakan bahwa Putri Makotalah yang hamil Setelah mendengar kalau Cungha hamil dan dia juga memiliki jantung lemah Songnam akhirnya menemani Cungha tidur Di sini dia pun membacakan beberapa buku agar Cungha tertidur Esokan harinya Ibu Suri menyuruh Tabib Istana untuk mengecek ulang tentang kehamilan Cungha Nah di sini Tabib Istana mengatakan bahwa Cungha tidak hamil dan dia mempunyai jantung lemah Akhirnya Cungha ketahuan kalau dia mempunyai penyakit itu Nah ternyata sebelumnya Tabib Istana tersebut sudah disuruh Ibu Suri untuk berbohong Dan mengatakan bahwa Cungha tidak hamil Ibu Suri akan menggunakan Cungha untuk melawan Ratu Setelah mendengar dirinya tidak hamil Cungha pun terlihat sedih Namun Songnam mengatakan bahwa dia bersyukur jika Cungha tidak hamil Karena itu akan berpengaruh kepada kesehatannya Nah akhirnya Songnam pun berusaha untuk menghibur Cungha Tabib Kwon akhirnya kembali ke istana dengan dibawa oleh Menteri Wang Namun ternyata Menteri Wang berakhir di tangan Tabib Kwon dengan dia membunuhnya Akhirnya Tabib Kwon menemui Ibu Suri Namun tiba-tiba Selir Wang datang menemuinya Dia pun melihat pisau berdarah yang sedang dipegang oleh Tabib Kwon Kemudian Tabib Kwon mengatakan bahwa darah di pisau tersebut adalah milik Menteri Wang Setelah Ibu Suri keluar dan Ratu Warion datang Dia membakar bukti otopsi dari Putra Mahkota Tain Ibu Suri kemudian menemui Ui Song dan mengatakan jika Tabib Kwon adalah Ihyon Dan dia meminta Ui Song untuk membunuhnya Tak lama kemudian Ui Song pun datang Dengan sigap dia langsung mengacungkan pedangnya dan membunuh Tabib Kwon Namun detik-detik ketika Tabib Kwon akan meninggal Dia mengatakan bahwa dia adalah ayah kandungnya Nah disini Selir Wang juga tidak bisa menahan kesedianya dan hanya bisa menangis Mendengar hal tersebut Ui Song pun sangat kaget Dan akhirnya Tabib Kwon pun meninggal Nah itulah akhir dari episode 15 Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya